Ketika kita beriksa hati kita, kalau hati kita condong pada dunia, condong pada kepentingan kita, terkagum-kagum dengan pendapat kita, dengan pandangan hidup kita yang terlepas jauh dari kitab Allah, semua itu tidak akan berguna di hari kemudian nanti. Tapi orang yang hatinya tulus ikhlas kepada Allah, berupaya untuk mempelajari ayat-ayat Allah tanpa ada persepsi sebelumnya, tapi dia membaca ayat Allah, meresapi, menghayati, mengaitkan ayat dengan ayatnya, hingga dia dapat memahami maksud dan tujuan yang dimaksudkan Allah, bukan lagi ayat sebagai pembenaran hawa nafsu kita.